Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kita kali ini pada kelas 8 untuk soal Excel ini kita akan mencoba memaparkan apa sih fungsi IF jadi Excel seperti kita tahu dia adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk pengolahan angka dan di dalam pengolahan angka itu ada sebuah fungsi yang fungsinya ini bisa untuk mengkondisikan sebuah perhitungan di dalam Microsoft Excel yang diberi nama fungsi IF nah fungsi IF dalam Excel ini digunakan untuk menghasilkan keluaran suatu kondisi dalam keadaan atau syarat-syarat tertentu fungsi ini termasuk fungsi Excel yang paling penting jadi banyak banget yang bisa pakai ini kemudian disini akan kita lihat bagaimana penulisannya ini adalah penulisan fungsi IF sederhana dalam Excel IF disini akan kita taruhkan kondisi nanti akan kita bahas kondisi seperti apa kemudian nilai jika kondisi itu benar yang di belakangnya setelah titik koma atau nanti ada Microsoft Excel yang menggunakan format koma ini nilai jika kondisi tersebut salah nah ini banyak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari juga kita menggunakan fungsi IF contohnya nih saya hari ini akan berangkat ke sekolah jika tidak libur nah jadi kalau kondisinya tidak libur saya akan berangkat sekolah tapi kalau kondisinya libur saya akan berada di rumah gitu atau saya akan membawa payung jika keadaan hujan berarti jika kondisi itu benar cuacanya sedang hujan kita akan membawa payung kondisi yang salah adalah jika tidak hujan maka kita tidak membawa payung itu contoh IF pengkondisian di dalam Excel ada beberapa operator logika yang digunakan yaitu tanda lebih besar tanda lebih kecil tanda sama dengan tanda lebih kecil sama dengan tanda lebih besar sama dengan atau tanda tidak sama dengan untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh berikut ini baiklah nah untuk memulai Excel biasa disini kita cari dulu Excelnya kita buka file Excel disini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016 ini banyak sekali pilihannya tapi biasanya kita cukup milih blank workspace ini kita maximize dulu baik ini sudah familiar semua ini adalah lembar kerja dari Excel kemudian saya akan coba tuliskan nama anak disini disini contohnya saya akan memberikan umur kemudian saya akan tulis jadi ini adalah statusnya kita akan membuat contoh untuk mengklasifikasikan apakah anak dengan umur 8 tahun ke atas itu disebut anak-anak dan umur 8 tahun ke bawah itu disebut dengan balita karena itu disini akan saya buat contohnya Khalid berumur 4 tahun Hana 9 tahun dan Musa berumur 1 tahun kita akan gunakan fungsi if untuk mengisi status yang ada disini sama dengan dulu kemudian if buka kurung kemudian kita klik sel yang akan dikondisikan disini B4 kita klik kita beri operator lebih besar 8 ini adalah kondisinya jika B4 lebih besar dari 8 maka nah disini setelah titik koma kita akan tuliskan status yang akan diberikan jika lebih besar dari 8 maka disebut anak-anak kemudian titik koma lagi jika tidak artinya dia tidak di atas 8 kita beri balita oke ini sekarang kita enter kalau sudah seperti ini maka Khalid diberi status balita kemudian kita tinggal copy saja ke bawah maka rumusnya akan tercopy sesuai dengan selnya nah jadi di sel B5 Hana berumur 9 maka dia anak-anak begitu kemudian kita akan lihat contoh yang lain ini saya akan memberikan fungsi if lagi ini nama anak kemudian nilai ujian kemudian saya beri status oke disini kita akan isi beberapa nama anak yang pertama Imam kemudian Alif kemudian kita beri nama Puja nah satu lagi Siti kita beri nama oke kemudian akan kita beri nilai masing-masing Imam disini memiliki nilai 80 Alif 60 Puja bernilai 90 kemudian Siti bernilai 45 kita akan buat fungsi logika jika nilai lebih besar sama dengan berarti kita tulis if kita klik B5 jika dia lebih besar sama dengan 60 artinya ketika 60 dia akan masuk kondisi benar dia akan tertulis lulus lulus dan jika tidak kondisi di atas atau sama dengan 60 maka tidak lulus baik harus di akhir petik koma tutup kurung kemudian kita enter Imam bernilai lulus kita akan copy ke bawah Alif juga lulus Puja lulus tapi Siti baiklah demikianlah fungsi if dalam Excel terima kasih